Terang ingat kene ayo satu momen anu nyion, anjir Jakarta keras uwi, inget kene ayo nu modol, nu modol, anjir sungai, terus semeter ke berikutnya nu mandi, berikutnya di nu ngomah wadah. Anjir, anjir dikeras kene. Bener, anjir Jakarta keras. Jadi isuk-isuk teh mobil mara racet, etak eh susukan, modol lidinya ntar ditutupan. Terus dihanap, enun nyese, enun notol. Men nih ya, kota juga orang mau hirup judio. 16 lah ya. Itu malah bagus sih keadanya. Kenapa? Karena baru rilis album di 2013 kan? Dan, dan, apa, responnya bagus gitu. Dan yang tadi lumayan melelahkan lagi sih. Bahwa lah itu resep gitu, orang itu jaman-jaman, bahwa lah, jaman TRL-nya. Jaman TRL, lain TRL sih bahwa lah itu nama Soho, Soho. Ya, Soho-nya kuning ya? Soho-nya. Terus jaman, si Intan Leng bahwa lah dinyata. CFF gitu, Manggung T. Terus yang kafe di Dagote, nama sih Bang Gung, T. Prefere. Prefere. Nama sih? Prefere 72. Jaman-jaman malu, jaman Prefere ya, Teng. Terbaik ya, Teng. Ayah deg-degan lah gitu. Kurangnya presenting something ya gitu kan? Iya, 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 iya. Benar. Terus, terus, pernah kita ke Jakarta, baru ngedengah. Oh bener, itu jaman udah ke Jakarta. Ke Jakarta. Eh, gitu, kio Jakarta. Eh, gitu. Eselina. Mal, para anaknya, dekat tempoh ini. Mal, para anaknya. Iya, iya, iya. Eselina. Kamu urbanisasi itu di sana. Kan aja Cipu Larang, kan jadinya Cipu Larangnya, menurutnya. Eh, Nggus. 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 Nggus, ayah. Uang tuh memang digital bit-nya, bahasa itu. Itu tuh kan ada, kayak gitu, gue nih mau presenting sesuatu nih ke orang gitu kan. orang kemanggi etak orang kemarin orang kemanggi etak orang datang jadi kan kalau festival ya entah aku mah festival tuh datang ih gue mau nonton ini ah si band ini lagu yang A sama lagu yang F bagus gitu udah gitu gue mau nonton band yang yang itu gitu lagu yang band yang ini lagu yang C sama lagu yang D nya bagus gitu gitu nanggap tuh jadi yang datang deh hari festival yang mah hanya bedalah sama kecil gitu orang biasa jaman bahwa lah gitu ada ada ini mah kayak ada obligasi untuk gue pleasing orang gitu memuaskan oh jadi disini oh iya entertainer deh rasanya gue tuh menghibur ya 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 mungkin kecenderungan orang kecenderungan apa namanya yang nonton juga lebih ke rekreksional dibanding dulu mah kan spiritual gitu dulu mah kan aduh gue mau aktualisasi diri nonton band ini tuh bagus loh gue pengen liat performance nya gitu nya terus apa intim gitu kan jarak nah oke paling sebar di lu meter 4 meter gitu ke penontonnya gitu kan ya tegur daya barikade ketika lu dikasih lighting besar dan segala macem gue menghibur orang gitu lah itu orang itu akan dihibur sama temen gue lagi yang satu ini udah gitu dihibur lagi sama temen yang berikutnya gitu kurang tuh terlihat terlihat orang bisa terlihat tidak menyenangkan yang batur gitu yang menolak iya bener apalagi kalau udah urusan sama brand acara brand gitu itu banyak titipan gue jadi jadi papan ini semua jadi papan iklan kurang kibur dan mereka kan don't give up aku mah kondisi mental orang nah kalau secara ini ya secara sudut pandang kayak tadi sebenarnya asal asal good deal kita mah gak masalah iya betul asal good deal gak masalah orang sih orang bukan bukan menyamakannya cuman akhirnya yang bisa mengobati nya etah wih ngadid nah mau ngobati cuma nya good deal tadi lah ting ayah abus gitu ngegaring gitu rekening gitu kan akhirnya kan jadi nah sebenarnya disitu banyak mempertanyakan mempertanyakan banyak hal gitu ke diri diri orang-orang apa ini yang mencari kayak gitu-gitulah walaupun belum gak pernah berhenti ingin berhenti banget dari musik sampai detik ini belum pernah cuman disana banyak pelajaran juga lah oh orang mah lain tipe cocok di festival ya gitu kalau ada pun ya udah nubadag-badag doing terus orang kudu ayah benuwawu kenapa? karena di backstage orang yang ngobrol atau segala macam banyak pertimbangan-pertimbangan banyak aktualisasi diri selain manggung gitu gitu akhirnya kalau mau manggung di festival gede gitu nya cik lah ayah baturan lah entah di Jakarta atau di Bandung bisa ayah ulina gitu jadi orang manggung di festival tuh ngejar ulina itu sih nunggu batin pertama satunya good deal yang kedua rekreasional yang orang bisa ulin ajeng baruda gitu keluar kota enggak atau enggak ketemu temen-temen lain gitu anak-anak band lain akhirnya gitu itu yang bisa yang bisa ngobatin lah ya ketika di panggung seorangannya jujur sih hayang turun orang hayang gerak biar kesan pahingan orang pernah lelajo maneh di panggung gede aja ngobrol-ngobrol terus lanjut karena sih sayang turun nah itu sebenarnya sebenarnya buat buat dagang kalau botos moker sih mungkin enggak ya maksudnya ayah beberapa kalau kalau udah kalau udah di stage kadang ada yang si si apa namanya si vibrasi jeng penonton atau jeng festival itu sendiri udah kelihatan dari awal lah ketika kita nyampe buat sound check atau apa oh ini kalau dari jauh-jauh hari pas lagi si organisernya ngabarin atau ngejelasin konsep oke masuk gitu kalau misalnya si konsep itu relate dengan konsep-konsep pertunjukan si botos moker dan maksudnya apa si 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 hidup gitu antara antara penonton antara organisernya antara dengan performer yang lain dengan konsepnya udah itu pasti all out itu karena oh kesekian konsepnya yang pas gitu ada juga yang misalnya kita udah buat konsep pertunjukan kita yang dengan lighting yang tanpa vokal yang langsung setnya itu dari lagu ke lagu langsung des 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 gitu tanpa ada penitipan apa harusnya apa atau gimana kadang itu jadi 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 apa jadi oh iya pisan bakal all out gitu kalau dari awal udah harus gini harus gitu kalian apalagi ini apa namanya keyword si organizer kalian bisa bawa masa berapa walaupun jadi mainan gitunya tapi oh gitu oh iya cuma segitu ya berarti kalian segmented pisan ya berarti siata can apal orang gitu tadinya itu udah kelihatan jadi oh nyamarin siata can re-referenci tetang si botol oke berarti udah itu mah dari beberapa poin yang membuat kita all out di festival atau di acara tersebutnya akhirnya terkikis karena gak ada yaitu poin terakhir good deal kalau misalnya ayo acarana ntepisan tapi kalau good deal mah ya enggak paksakin gitu itu kan sikat ya mak udah gak nyambung good deal oke gitu kadang disitu kadang di panggungnya oke lah kadang malah kita sok bandal gitu mas bisa gak sejam setengah ah orang ada lagu nasaki gitu-gitu kalau gak misalnya mas bisa yang pumping gak ya kalau gitu penyokot di jewe gitu kadang gak tau kalau yang pumping yang bisa orang buat jingkrak-jingkrak gitu oke gitu jadi kan kadang misalnya ujung-ujung ternyata good deal nyangas berarti kita spare spare lagi waktu tenaga pikiran buat bikin track baru yang mau gimana gitu cara ngakilnya itu aja keyword gitu mungkin edukasi ini juga edukasi dari si organizer juga emang beda sih maksudnya kita beruntung diberi kesempatan sering main di luar ada si organizer riset gitu ke kita ada benchmark ada tolak ukur iya terus kayak menaruh slot waktu kita perform itu bukan karena ini rame jam segini orang atau di depan belum terkenal bukan karena itu tapi musiknya cocok di jam sekian kayak gitu hal-hal sederhana kayak gitu beda belum ada kayak gitu di cinema hari selama ini pernah diundang sama pemerintahan gak main di panggung pemerintahan sering sih botol smoker sering betul smoker sering 3 pagi 3 pagi pernah pemerintahan oh pernah kurang pernah jadi orang ditunjuk sama KPU bayangin coba betapa tidak risetnya betapa tidak risetnya terus pada manggungnya banggung orang dititah KPU manggung promosi tentang memilih untuk memilih coba bayangin untuk memilih calon calonnya waktu itu ada Rano Karno sama ada Atut lah gitu nyangis lah pokoknya berakhir orang tadi diundang lagi lah dan tidak menghibur tidak riset bukan sih ada ada omongan-omongan yang gitulah orang telah namun itunya sok caprukan jadi dicarakan ke si Fitra siapa mungkin mau diundang neyi mana bener diundang neyi gitu gitu pokoknya Atut lagi kedugaan korupsi lah gitu tapi ngomong yuk oh iya ini luna si tiga pagi itu mengalami sebelum voksenja udah rame terus pas voksenja itu keangkat lagi gitu tapi orang itu banyak yang gak tau sebelum voksenja rame si tiga paginya itu tapi good deal kalau kalau botol botol smoke sih mereka ini ya sangat bisa beradaptasi sama berbagai macam situasi dari jaman dari jaman bahwa kakinya dulu cuci sayang dari jaman bahwa musik musik elektronik tipikal tipikal musik kamar musik elektronik jaman-jaman prefere kan merayak pisang kan iya sampai sampai sekarang gitu sampai sekarang jaman mereka bisa bertahan bisa ini bisa wani ngadu gini band elektronik yang bisa main di acara musik apapun gitu kita kemampuan adaptasinya tinggi namun cukur jadi reknu ngundang reknu ngundang tram gitu sampai yang mau ngundang para utara gitu fine-fine aja botol smoke ini kita pernah main di inbox di dasyat pernah pernah ulang tahun 10 tahun dasyat jeng smash pernah main jeng smash jeng anji jeng anji jeng anji jeng anji jeng anji penat besarnya te hayang apal gitu aman-aman aja sih orang hayang apal gitu cik di kosku mahasisih bentuk oh oke emang segalanya instan itu te emang segalanya te gimana caranya buat hingar-bingar di depan kamera sisanya mau udah lipcing itu te ha lipcing tv mah gak ada yang real live TV paling ini sekalinya yang live banget ini nguh ntv ntv tv one radio show iya radio show radio show radio show etta ada acara nulain mah ya dasarnya kayak gitu mah udah puter playback ya sisanya nyanyi nyanyi juga di overdub gitu kan nah waktu itu ting ting kenapa si awal nanti diajak nanti kan akhirnya jeng smash saat canjeng smash ditawaran baik tuh jeng wali urang mah hayu jeng naon lagi terus sangis jeng wali wali tuh jadi jeng naon gitu nya pokoknya sampai katilu kali baginda akhirnya akhirnya jeng smash nyak guna anu hayu gitu let's go ngandini nyata langsung aja anger kita tes sok rada bandel gitu siksy akuit urang nyen baju anu kopylev nyen baju kopylev makai baju etta di tv jadi orang pas main pas main di dasyat etta pake baju kopylev nah paling yang sakral album sih kita yang agak kuat gitu untuk bergen album kalau mangung lembek lah gitu albumnya dulu pernah ditawaran kum cair cair lah si major label pokoknya gak harus dicoyah di BRA BCD dana lain tapi dengan syarat harus kolaborasi semua lagunya sama kokalis kokalis dipilihan kumaraneh gitu jeng saha jeng artis-artis gitulah anjir iya rada berat bisa jadi albumnya mungkin bisa bisa menolak lebih selektif kalau album bisa selektif di denger sampai cucu bunger raken aslin kan dulu kenapa orang sangat ini kelebal karena gak tahu untuk mendistribusikan musik mereka udah banyak pilihan jadi akhirnya alhamdulillah terjerubus terkadinya enggak sejajak disana gitu botol smoker yang sah gitu misalnya dua serigala tapi kultus dua serigala yang medai menurut jadi halus halus pangung-pangung yang yang benar-benar showbiz itu ya kayak harus pumping apa gitu oh oke benar-benar yaudah jadi sama rata aja gitu semuanya template jadinya dan gini satu lagi botol smoker walaupun pernah didahsyat tidak kemudian membuat si citra botol smoker itu jadi wali gitu secara yang beruntungnya itu sih karena aman jadi kurang oke dia punya tingkat adaptasi dia bisa adaptable gitu kemana-mana jadi betapa orang ngomong secara jujur bisa survive-nya luar biasa sebenarnya walaupun kalau pasang surut wajarnya pasti aja gitu cuman satu konsistensinya jelas karena banyak pertimbangan waktu keluarga yang kedua kemampuan beradaptasi secara karya itu kurang reda dan itu belum tentu bisa dilakukan orang karek yang oke di skinnya di pop ya jeng jeng batas meker gitu juga gitu orang misana karena terlalu mineng ulin jeng baru dac itu menjaga di bola inget sahapan dalapan si jeruji main di mtv dan setelah itu band bandung di daerah jawa barat tiga cerebon misalnya daerah daerah pinggiran gitu di alalungan itu kebk bola orang nanya kagebek manggung paling edan dimana gitu segala orang dia bakal nyebutkan di luar negeri dimana di cerebon soalnya di alungan sapatu alungan botol gara-gara si jeruji pas mtv gara-gara main di mtv enggak kalau di pop sebenarnya enggak ada enggak ada enggak enggak sebegitunya gitu demilo sempat masuk mtv kan enggak enggak senang gitu oh isi bisa hidup gitu dan dan ari urama sih batasan batasan enaknya enaknya jadi anak pop mungkin kurang tidak bisa tidak 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 harus menjadi malu ketika tidak harus menjadi malu ketika ulin enjeng berdak metal misalnya misalnya tidak menjadi tidak menjadi bahan olok-olokan mungkin mungkin misalnya metalheader enak gitu dan orang support ke berbagai macam genre gitu oke lah secara selaturah enak gitu walaupun sebenarnya sikut-sikutannya juga kenceng sih kalau bicara di jaman-jaman kita ada gap-gapan gitu kan anak-anak fast forward kemudian ada anak-anak maritim gini dulu tapi cikurang lebih sehat jadi rebut-rebutan panggung gitu kan kemudian bikin label kecil sendiri itu cikurang ekosistemnya lebih oke hari lah hariman paling enan dimana selama berkarir tiga pagi botos moker ya dua-duanya botos moker yang tiga pagi orangnya paling menyentuh di di luar negeri di Vietnam menyentuh di Vietnam namun di Indonesia di Palu karena pas di Palu penonton nyarangi mau melodi-melodi yang instrumentalis gitu di mulut gini gak melodi-melodi sungu nada si botol te ya nyarangi tapi menuturkan melodi gitu melodi kita pertama kali main di Palu hari Vietnam konon menyentuh itu mah karena kita main di kota Saigon nah ternyata disitu teh semi-legal untuk wins nah orang kareknya ho-o-ge jadi bayangkan aja musik musik kita didengarkan di satu tempat yang semua orang tuh no wins gitu jadi waduh itu keren disang sih dan di luar negeri kita tahu ya di luar negeri kita kan kita kebiasaan si di atas panggung setelah lagu oh bro menyapa naonlah meniurang maya gitu kan ya tiap beres lagu menyapa beres lagu menyapa penonton di luar negeri di luar negeri di sana next 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 talk letter talk letter seneng gitu anjir bener weh dari awal awal trek sama sampai bereset dan talk letter bener kita turun di backstage nyamperkan jika di film-film weh mau habir nah mau habir tidak yang bener gitu kurang kita dibayar nonton kita lain jangan ngomong udah gak ada yang tak guna tapi karena banyak titipan dari sponsor ini jangan lupa sobat ada keynote-nya sobat A misalnya rokok A sobat rokok B misalnya sobat rokok ini 3 pagi dimana ya 3 pagi dimana ini cukup berkesan cukup berkesan paling sih semua panggung ada cuman yang cukup berkesan salah satunya salah satunya waktu sama botol smoker dimana di Jakarta oh iya itu kayak aku 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 nonton ayah lah baru seetik lah awal-awal karir awal-awal mimiti ke Jakarta itu Eta atau di Aksara oh Aksara sih mimiti Aksara itu kadoa Eta oh iya karek apal kumaha manggung di Jakarta itu enjir 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 kumaget kepotong tadi ngelik nah ngelik kenata sedikit live ya sih sedikit freeze 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 atau emiti botol smoker ke Jakarta terus onuna aja gitu jauh ya parin lima orang orang kan pisang dan akhirnya setelah itu atau sebelum itu ya di Aksara acarana Aksara gitu kan bahasa Eta T si Eji Ejimi records bahasa Eta T pajak di Aksara ah iya sin bener-bener di Jakarta teh jadi Jakarta gitu ya jadi di langsung di BRK dua sin berbeda gitu nubasa Eta di Mal Eta nya sobis gitu lah Amuno di Kaksara nya sin lah karena toko buku merenya didinya gitu dan didinya akhirnya oh ayo gila manggung di luar kota teh gitu bahkan pas gak jauh dari itu tahun tahun sebelumnya teh atau tahun setelahnya ya pertama manggung di luar Jawa Barat teh jauh gitu di Jogja gitu dan di Jogja yang baru dah si masuk teh bahal lama ruang mes 56 nandinya ayo bikin edan oke aneh tanuki ya cipin masuk teh gitu kan benar-benar orang ayah warna naun konsep naun wacana apa yang dibawa gitu kan menganggap masalah durasi gak ada masalah apa-apa KBT ya lu konsep lu gitu didinya di all out ternyata ayah nukiyuh dan amaze gitu ternyata mencoba di beberapa scene gitu jika bahasa di televisi kan nanya orang nganggapnya itu di industri gitu bahkan bahasa diajak si anji ya inilah industri kayak gini bro katanya nah orang jadi menutup orang gak kesalahan enggak tapi saat orang menilai sesuatu orang hanya nyobaan gitu bangun di industri di telepizikas dan ternyata iya merasakan oh emang kie ntei gitu tapi orang gitu oke gitu kan dan akhirnya jatuh kepilihan lagi kan balik lagi ke kata hati walaupun klise walaupun banyak musisi yang akhirnya ke industri sana industri sini tetap di sini balik lagi nyamannya disana disana dan alhamdulillah juga kita diberi kesempatan untuk mengetahui di berbagai bentuk konsep sebuah pertunjukan atau bisa disebutnya di industri kan bahlema sangat kental indie major gitu kalau itu kalau sekarang saat ini ya yaudah akhirnya sekarang udah gak ada bedanya secara sikap berlaku secara pembawaan secara strategi pemasaran gak ada bedanya di iklan baby.com di iklan jadi id di provider telepon jadi gak sebuah bedanya bukan berarti itu burung oke jadi untuk mengotak-kotakan itu udah gak rela pang lagi nah balik yang tadi berkenannya jadi manggung bertiga ya botol smoker queen christ mary tiga pagi ayah hiji ben dan bekasinya seakan orang manggung manggung nonton nareah anggih nonton nareah beres manggung baralik ternyata baru dak berarti kumah ya nyanggu manggung gitu orang manggung baru dak win krej jeng botol nonton botol jadi baru dak ben nonton manggung barudak ben nonton barudak ben di bandung itu tinggung mahatan digital bit tinggung mahatan acara itu lagi promo digital bit lah kurang pertama kali main di bandung digital bit bener-bener anu bahlama di parkiran tst jenis jadi ngejual mp3 ngejual mp3 ini 10 mp3 legal cari tanah gitu jaman pasar kembangan kan ilegal cari tanah tapi yang yang legal nya si digital yang punya si iman iman patah iman patah jadi jadi itu cukup berkesan lah jangan kurang pertama kali ke Jakarta di ngali mal badan pisang miskitu manggung ohunulalajo lain ohunulajo barudak dan ulina ke Jakarta haridang ke Jakarta walaupun udah pernah ke Jakarta sebelumnya cuma jenis barudak gitu gimana iklimnya lagi manggung jaman-jaman prefere kan jaman-jaman jaman-jaman kill out berang inget kayaknya ayah satu momen anu anjir Jakarta keras inget kayaknya ayah nomodol anjir sungai terus semeter ke berikutnya nomandi berikutnya di nomah wadah anjir dikeras bener anjir Jakarta keras jadi isuk-isuk mobil mararacet susukan modol ditutupan terus dihanap yang men menyebabkan kota orang mau hidup di di tapi ternyata ternyata oke seringnya tapi tetap di Jakarta memang keras di di bandung lembek rumah orang menanyakan menetakan jaman-jaman bahwa masih muda sebenarnya pekerjaan di masing-masing itu kurang serabutan kosmetik kosmetik pemajikan sambil desain panggilan yang ayun semester dengan dua bulan dua bulan kita nama jadi 13 pertemuan loba kosong lah jadi jadi hitungan akan pertemuan kan aduh anjir yaudahlah tugano ayah ayilah atau nutur si idhar atuh cipurang ma karena istang rana didinya selesai ngobrol sama ke jadi gitu ini orang ngasukkan ditolak ya enggak 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 sabar kali enggak senate si idhargi nyarita udah sarwake ne lah di gitu walaupun emang kelihatan lebih apa ya lebih by resume gitu ada masih oligarchi masih tutupnya ayahnya kalau enggak ini yang apa namanya yang udah ngantri disana oh nyeng sengke walaupun orang yang nanya oke alih bahala pas meet in band terus ternyata ini disebut booming lah jika ini lo apa apa lagi itu kebayang tiba lah gitu atau atau emang ngancana kan yuk orang pasti gede gitu kurang mati bahala jengsi angkui teniat ben ben aslin malam beres lulus kuliah gawe nyangga semuanya gitu gitu niat bisa sampai matak pas ditawaran ayo manggung rumahnya manggung si yuste ditolak beberapa kali jadi manajer mbong ah berapa kak bayangnya jadi sibuk agak kuliah agak gawe gitu karena emang deniat pisan asal lama cuma nulis lagu hungkul lah gitu nah bahalagi gak sedua album tapi jangan pernah manggung kita mah nah menang manggung itu gara-gara kusi ius di ius kan pas pas momen pokoknya si ius tuh meyakinkan orang jeng sinobi udah kita total di musik nah ayah momen nyebelin pasti kurang kacemplung si ius cabut 2014 si ius cabut ius anu anu bahalama masyapnya ngaran lagi babaturan masyapnya bahalama masih keneh kabawa masyapnya iya baturan masalah gawe untungnya bedana berjalan hampir 5 tahun lewi si ius cabut anu biasana ayu 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 anu ayu 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 semangatnya orang pasti bakal sebadah gobilan tapi ternyata kan kenepik adinya jadi ternyata rencana orang gagal sebenarnya gitu orang emang tanya ekspetasi karena kesempatan kesempatan itu datang tiap pasker tadi di awal cerita tiap tur adi dan gila ibarat masanya tanya supaya gitu tiba tur tiba festival tiba tiba sponsor abu si ada ikan aduh cintai bener we nah gitu siklus pas urama kia nyin hayu manggung lah kan kebanyanya untuk bisa dikecil aja oke karena orang kan awalnya ada 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 bukan apa ya ada bukan misi sih kayak ada amanat gitu di dalam diri untuk memperkenalkan bukan memperkenalkan ya mengkonser melestarikan lah kalau enggak membiasakan nada-nada pentatonik ke kuping baru dah di lah gitu kan jaman baru lama jaman bahulu lama kan gak ada jaman-jaman abad kawesmo gak ada new order dan segala macam gak ada pink cloy dan segala macam udah itu ingin mencoba memperkenalkan bukan memperkenalkan lah nada-nada pentatonik laras sundat gitu tapi gitu ingin memfamiliarkan nada-nada itu di scene musik yang etak gitu jaman balonnya jaman ada swedish pop jaman si 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 ingin membiasakan lah gitu bahwa itu bisa kok dimasukin ke musik pop katakan gitu ya awalnya gitu teka bayang emang jelas teka bayang bakal bakal badan gitu emang manajernya gigi kecil tapi kemudian si Eca iseng gitu si Eca kan si Eca nya apa kan si Eca manajernya 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 tiga pagi iseng memilih rokok lebih murah sekalian daftar LLH di di secara gitu rokok LLH namun bedanya 1000 perak gitu dapet formulir dan dapet rokok dengan harga lebih murah gitu itu ngedaftarkan band demo gitu ternyata juri nah wau gitu dan mereka juga udah pernah beberapa kali nonton kan tiga pagi akhirnya abus abus itu akhirnya mulailah diserius itu band festival dan bahu lama tuh lain grup juga ensemble akustikan gitu orang belajar ini loh dari sisi berapa gitu belajar konsep pertunjukan sebelum sebelum lalajok kalian kita manggung ya biasa aja maksudnya tanpa ada tanpa ada konsep gitu kan kadang-kadang main ayah meja ayah poci ayah gelas gitu diset kayak di rumah atau kayak di teras gitu dari situ orang keidean orangnya harus ada berkonsep gitu nah itu konsep sebenarnya sama orang tegrogi sebenarnya karena orang jelmana kan public speaking buruk kadang-kadang tak orang